Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak minta maaf telat beberapa lama ini ya, karena memang betul baru keluar dari masjid ya. Baik, Bapak izin share screen terlebih dahulu, teman-teman. Bers dulu, apakah sudah mulai nampak, teman-teman, tulisan Bapak? Sudah, Pak. Oke, jadi ini adalah kita hari ini akan mendemonstrasikan, Bapak akan mendemonstrasikan bagaimana di dalam penulisan academic writing atau di dalam mata kuliah kalian disebut dengan scientific writing ya. Jadi penulisan pada karya-karya ilmiah atau tulisan ilmiah ya. Bapak akan mendemonstrasikan sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan di minggu yang lalu dengan tugasnya juga. Bapak akan memberikan caranya how to demonstrate in scientific writing. especially in summarizing and referencing. Jadi kita akan mesumurai atau membuat rangkuman singkat terhadap atau dari sebuah paragraf yang kita baca dari sebuah artikel ya. Kemudian kita akan menentukan referensinya atau mengutip referensinya. Pertama Bapak akan mendemonstrasikan teman-teman sekali lagi di sini learning objective. Jadi tujuannya adalah setelah ini ya kalian punya kemampuan dan kemampuan ini ya. Jadi kalian punya kemampuan ini ya. Jadi kalian punya kemampuan ini ya. untuk summarizing bagaimana mengutip dari artikel jurnal yang reputable. Reputable sudah Bapak sampaikan adalah artikel atau tulisan yang dimuat di dalam jurnal-jurnal yang peer review atau ada proses review. Tidak hanya asal ya. Dan kemarin sudah Bapak demonstrasikan ke kalian ataupun Bapak beritahukan ke kalian kalau ini adalah reputable. Reputable ini diambil dari database-database yang internasional. Sudah dikenal luas bereputasi ya. Salah satunya adalah dari penerbit yang tergabung dalam Taylor & Francis. Kemudian ada juga yang lain kalau kalian tertarik ada juga Sage atau Emerald. Ini sudah kita diskusikan di kelas ya. Kalau mengenai ininya ya teman-teman ya. Betul enggak? Sudah Bapak. Sudah Bapak. Nah Bapak demonstrasikan terlebih dahulu. Kita akan masuk ke Taylor & Francis. Taylor & Francis. Kemudian kita akan masukkan misalkan se-economic crisis in Indonesia. Misalkan kita punya apa di sini teman-teman. Di sini kita punya banyak kita. Ini tahun 2010 kalau membuat sebuah referensi kita ambil yang 5 tahun terakhir biar chose gitu teman-teman. Atau kita pakai dari tahun berapa ke tahun berapa. Misalkan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Kita sortir. Kita sortir. Apply. Kita exposing. Ini sudah mulai nampak teman-teman. Ini ada tahun 2022 ya. Green economy post-COVID-19 inside from Indonesia. Jadi ekonomi hijau pasca adanya COVID. Pandemi ya. Ini insight from Indonesia. Artinya pembelajaran best practice dari Indonesia ya. Nah ini kita lihat di sini teman-teman. Ternyata di sini. Apa ini. Belum. Belum open access ya. Yang pertama ini ya. Bapak akan mendemonstrasikan sekaligus mungkin apakah ini bisa di-download takut klub tidak. Maka kita akan membukanya teman-teman. Nanti kalian bisa nanti kalian bisa nge-check bagaimana cara nge-bukanya. Karena bukan fokusnya hari ini nanti kalian bisa nge-check kok Pak Misdi bisa nge-buka. Kalian bisa memperhatikan dari yang Bapak lakukan. Bapak bisa di-download. Misalkan dia tidak open access teman-teman. Bapak sudah mendemonstrasikan dan ternyata Bid belum bisa. Aksesnya memang ini teman-teman. Ini ada yang open access teman-teman. Kalau open access ini bisa langsung ya. Ini ada COVID-19, local wisdom, dan resilience. In the case of embryo dairy artisan in Indonesia. Artisan ya. Kita lihat juga. Misalkan tahun ini semua ya. Social protection. Tidak semuanya langsung ekonomi ya teman-teman ya. Ini ada free access ini teman-teman. Tapi ini bukan di ekonomi ya. Ini ada free access. Ini baru terbit. Kemudian free access ini. 2021 ya. Economic inequality. Ini bisa. Ecom special crime. No crime ya. Kita lihat yang tadi kita cari adalah Economic crisis di Indonesia. Oke. Kita cari terlebih dahulu teman-teman. Ini ada di Greece. Yunani ya. Kalau ini kan Yunani ya. Ini micro, small, medium, enterprises, in time crisis. Nah ini bagus ya. Jadi apa ini. Perusahaan kecil, menengah, dan kecil ya. Micro. Micro, small. Jadi micro, small, dan menengah. Mungkin UMKM ini yang dimaksudkan ya. Usaha kecil dan menengah. Micro UMKM selama krisis moneter di Indonesia. Bagus ini ya. Kita akan buka teman-teman. Apakah bisa. Caranya demikian ke teman-teman. Kita copy doinya. Kita copy doinya. Kemudian kita buka ini teman-teman. Nah kita buka ini. Kita copy di sini. Kita enter. Nah terbuka teman-teman. Oke. Tinggal kita download. Ternyata begini caranya teman-teman. Nanti kita bisa praktekan lebih kalau memerlukan ini ya. Ternyata ada ini. Bapak mau nge-sip. Nah ini sip-nya. Nah ini bisa kita sip ya. Ini punyanya. Ini siapa tadi? Maaf. Ini adalah UMKM. UMKM 2021. Oke. Download ya. Nah sudah ketemu teman-teman. Oke ini sudah caranya download. Kemudian ini bisa kalian langsung kutip referensinya teman-teman. Ini ada bagaimana mengutip. Tinggal kalian kutip. Ya kutip ini. Kutip kemudian ditaruh di sini langsung. Tulis referensi. Ya referensi. Kemudian paste ke sini ya teman-teman. Ini sudah menjadi referensi ya. Yang bagus ya cara ngetip. Nah ini kemudian teman-teman. Ternyata harus ada yang dirapikan. Karena ada titik. Kemudian jangan lupa. Last name ini yang dipakai. Jadi yang dipakai adalah last name, first name. Jadi begini. Oh I'm sorry. Nah jadi begini teman-teman. Jadi last name. Kemudian singkatan nama depannya. Kemudian nama jurnalnya. Journal of International Council Small Business harus dicetak miring teman-teman. Nama jurnalnya. Kemudian teman-teman. Pak ada enggak cara yang lebih ini lagi? Ada teman-teman. Caranya begini teman-teman. Kita kembali lagi tadi ya. Kembali lagi ke Teller and Francis-nya. Kemudian kita copy judulnya. Kemudian kita buka Scholar Google. Atau Google Scholar kalian. Kemudian paste ke sini. Enter. Nah ini teman-teman. Jurnalnya ada. The Journal of International Council for Small Business. Produk dari ataupun terindex di Teller and Francis Publisher-nya. Terindex Publisher-nya. Nah di sini ada bagaimana mengutip teman-teman. Jadi kalian tinggal klik ini. Tinggal klik kutip. Nah pilih APA Style. Karena ada kurang lebih enam puluhan gaya mengutip. Gaya mengutip atau menulis referensi. Namun yang di UGJ itu menggunakan APA. APA. American Psychological Association Organization. Jadi kita memakai ini teman-teman. Bagaimana mengutip atau bagaimana membuat tulisan ilmiah. Ini kita bisa langsung kutip. Sorry. Copy. Kemudian ditaruh ke sini. Nah ini sudah berbentuk yang lebih mantap teman-teman. Tinggal menambahkan DUI-nya. Nah ini. Ini bisa di-copy teman-teman. Terus ditaruh di belakangnya. DUI ini juga ada di dalam. Ada di dalam. Nah ini teman-teman. Nah ini juga sama ya. Nah ini DUI-nya. Kalau keseluruhan juga boleh. Ctrl C. Copy. Kemudian taruh di sini. Oke. Nah ini teman-teman. Nah kalau kita bandingkan referensi yang di atas. Cara menulis dari referensi atas yang harus kita rapikan. Ternyata yang di bawah ini sudah langsung otomatis rapi teman-teman. Menangkan yang atas atau yang bawah teman-teman. Caranya. Yang bawah Bapak. Yang bawah ya. Oke bagus. Yang bawah Pak. Oke. Nah. Bawah Pak. Oke kalian harus bisa ini ya. Referensi. Kemudian salah satu informasi setelah kita baca. Mungkin teman-teman kalian bisa membaca. Membaca cepat isi itu dari mana? Nah kalian bisa langsung membaca isinya itu dari kalau ingin membaca cepat maka dari abstraknya teman-teman. Nah ini. Abstrak ini. Kalian bisa meng-copy. Ya di-copy dari abstraknya langsung. Atau kalian dari artikelnya. Artikelnya. Nah ini juga bisa langsung di-copy. Nah ini teman-teman. Bisa langsung di-copy ya. Ya mungkin kalian belum mendapatkan cara begini. Ini bisa di-copy ya. Ini bisa di-copy ya. Ya misalkan dari sini sources-nya ya. Source text. Nah ini ya. Banyak-banyak nampak di sini. Kemudian. Aku akan meng-copy ini ya. Supaya bisa bapak edit teman-teman. Nah ini isi di abstraknya teman-teman. Jadi bisa dibaca berulang kali atau memakai Google Translate. Silahkan saja itu diserahkan ke kalian. Jadi di sini kita baca. This descriptive study of micro, small, and medium-sized enterprises. Ya. Ini singkatannya ya. Micro, small, and medium enterprises in Indonesia has two goals. Jadi ternyata UMKM di Indonesia itu punya tujuannya itu ada dua. Punya dua tujuan. Nah ini ya. Ada tujuannya. Kemudian kalau kita baca lebih jauh lagi teman-teman. Ini punya tujuannya kita lihat penulisan ini. Yang pertama untuk memperkirakan dampak dari pandemi COVID-19 dibandingkan dengan krisis-krisis yang terjadi di sebelumnya. Tahun 98 dan tahun 2008. Ini ada dua kali krisis ekonomi. Nah ini seperti apa? Ini akan dicari. Kemudian yang kedua tujuan penulisan ini adalah atau riset ini mengeksplorasi penanggulangan, mitigation penanggulangan krisis terhadap dampak dari UMKM. Jadi ada dua. Nah ini adalah salah satu kesimpulan yang dilakukan oleh riset ini. Jadi seperti itu teman-teman. Contohnya seperti itu. Nah hasilnya bisa kita lihat di sini. Nah ini hasilnya teman-teman. Ini bisa kita ini ya. Bisa kita menjadi satu kesimpulan teman-teman. Nah kita bisa kutip di sini. Ini menjadi hal utama. Ya oke. Ini jangan lupa memberikan sumber kutipannya atau sumbernya. Sumbernya adalah tambunan. Last name saja ya. Tambunan 2021. Nah kita seperti ini ya teman-teman. Kemudian karena ini kutipan ini masih asli. Maka kalian harus bisa membuat menjadi bahasa kalian sendiri ya. Membuat bahasa kalian sendiri. Misalkan bagaimana Pak? Misalkan seperti ini ya. Oke. Kalian kalau berbahasa Indonesia boleh. Akan menjadi begini ya. Menjadi gini. Oke Bapak. Enter saja terlebih dahulu teman-teman. Biar tidak terpotong. Di sini. Ini adalah tag aslinya. Yang kita kutip. Kemudian menjadi tulisan kita. Bahasa kita. Menjadi. Kita baca berulang kali teman-teman. It reveals that different type of crisis have different transmission channels. Through which the crisis affect micro, small, and medium enterprises. Jadi hasil riset menemukan. Menemukan bahwa ada hasil riset membuktikan bahwasannya jenis krisis ini berdampak pada half different mempunyai channel. Channel itu berarti bisa semacam. Kalian nanti bisa googling channel itu apa. Salah satunya mungkin kalian bisa langsung ke Google Translate. Silahkan. Kalau mau langsung kalian bisa klik kanan dari ini kalian. Kemudian dari kusur kalian. Dari mouse kalian. Klik kanan. Kemudian cari sinonimnya untuk lebih memudahkan. Kanal. Kanal itu media. Media ataupun melalui kanal. Melalui alat perantara. Melalui perantara. Jadi kita bisa mengatakan dampak krisis itu dipengaruhi. Krisis ekonomi. Dampak krisis ekonomi itu dipengaruhi oleh kanal yang berbeda-beda. Jadi dampak krisis ekonomi itu dipengaruhi oleh kanal. Jenis kanal yang berbeda-beda. Sama saja mungkin tidak ada jenis kanal yang berbeda-beda. Kata siapa? Kata tampunan. Tahun berapa? Tahun 2021. Pak, kok hanya satu kalimat saja dalam secara sederhana? Betul teman-teman? Ini sudah bisa menjadi sebuah isi dari satu artikel berapa belas halaman. Yang kita baca itu ya. Berapa belas halaman. Kalau kita cek kembali. Berapa halaman di sini. Kita bisa ngecek di sini ya. Sampai berapa halaman ini. Sampai terakhir. 26 halaman ada di atas ya. 26 halaman. 26 halaman. Jadi kalian bisa mengatakan ya. Isi dari artikel ini adalah, riset ini adalah menyampaikan kalau setiap dampak dari krisis ekonomi itu bisa dipengaruhi oleh kanal-kanal ya. Atau perantara atau penyebab ya. Penyebab dari jenis-jenis penyebab yang berbeda-beda juga. Oke. Sampai di sini teman-teman. Apakah bisa dipahami? Ini menjadi power tag. Nah, ini menjadi tulisan kita. Nah, jadi kita bisa mengatakan dampak krisis ekonomi itu dipengaruhi oleh jenis kanal yang berbeda-beda. Kanal terjadinya krisis ya. Kanal dari krisis yang berbeda-beda. Nah, ini adalah hasil riset yang dilakukan oleh tambunan tahun 2021. Ini tag aslinya. Karena kita tidak bisa langsung memakai ini ke sini ya. Kecuali kalau kutipan langsung. Mungkin kalian sudah meng-copy banyak. Tetapi Bapak kemarin menyampaikan cukup berapa kata teman-teman maksimal? 25 kata Bapak. Ini kita katakan. Ini berapa kata teman-teman? Ada berapa kata ini teman-teman? Coba di-check. Berapa kata ini teman-teman di bawah? Terlihat enggak? 30. 13. 12. 12 ya. 12 kata. Ini yang ingin Bapak kalian belajar untuk hari ini. Jadi kalian pertama belajar menafigasi. Kemudian mengutip atau menunjukkan bagian mana dari sebuah artikel. Kemudian membuat summary-nya. Ternyata ada tip-nya seperti itu teman-teman. Ini artikel-nya, sumber utamanya. Kemudian ini original tag atau informasi yang ingin kita summarize. Ternyata dari sebuah riset itu bisa kita langsung membuat summary-nya dalam hal yang sangat singkat, sederhana. Bapak tidak bisa langsung ke yang complicated atau yang tingkat susah. Ini yang awal. Jadi kalau kalian nanti dapat tugas teman-teman, ini bisa menginspirasi kalian caranya seperti ini. Jadi kita tidak ngutip. Sehingga kalau dikatakan plagiat, enggak. Ini karena sudah kita kutip dengan baik. Kita fara-frasa dengan baik. Dan jangan lupa teman-teman untuk menuliskan referensi. Ini yang harus kalian upload nanti ya. Previsi tugas kalian. Jadi tugas kalian yang kemarin itu tolong malam ini Bapak kasih kesempatan untuk upload di Google Classroom. Jadi kalian nanti bisa membedakan dari sebelum Bapak demontrasikan sampai kemudian kalian perbaiki setelah mendemontrasikan. Bisa dipahami teman-teman? Bisa Bapak. Ini yang ingin Bapak sampaikan teman-teman. Pada hari ini Bapak berterima kasih banyak. Nanti hasil rekamannya akan Bapak share ke kalian. Oke. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Dipersilahkan ya. Bapak stop share screen terlebih dahulu. Silahkan barangkali ada yang mau disampaikan teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Ya. Tidak ada? Kalau tidak ada Bapak ingin kalian ini ada beberapa halaman. Tolong sebentar saja buka kamera kalian supaya terekam dengan baik. Silahkan dibuka. Nampakkan wajah kalian meskipun sebentar itu akan bisa langsung muncul di dalam rekaman teman-teman. Bapak hitung. Bapak kasih kesempatan sampai tiga. Silahkan dibuka kameranya ya. Selvianur, Hapija silahkan. Silahkan yang baru beres-beres. Silahkan. Kita sudah cukup lama juga ya. Sebentar. Ternyata sudah mau habis 40 menitnya ya. Tinggal 9 menit lagi Bapak habis waktunya. Bapak terima kasih banyak teman-teman. Silahkan tutup kembali kamera kalian. Sebelum Bapak akhiri teman-teman. Bapak minta tolong salah satu mahasiswa atau dua mahasiswa dan mahasiswi untuk bisa menyampaikan pengalaman apa. Pembelajaran apa yang kamu dapatkan dari petang ini dari pembelajaran Bapak. Apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu dapatkan. Silahkan. Baik Pak, saya izin menyampaikan. Ya, silahkan Silvia. Menurut saya, tadi yang Bapak sampaikan tentang cara mencari jurnal, mendownload, lalu cara menulis referensi. Contohnya seperti harus menggunakan last name, singkatan nama, terus nama jurnal juga harus dicetak dengan miring. Lalu ada tips juga dari Bapak untuk membaca cepat, bisa dilihat dari abstrak. Wah, mantap ya. Terima kasih banyak. Ini sudah mewakili teman-teman yang lain. Terima kasih banyak teman-teman. Se-Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.